Berkema Di liburan musim panas, kami dan Tuan Roarsen pergi berkema. Padahal mobil juga bisa lewat sini, kan? Untuk menjaga gunung supaya tetap alami, karena itu dilarang untuk masuk dengan mobil. Ah, udaranya masih sesegar ini, ya. Nah, kalau begitu, apakah kita bisa mendapatkan balasan dari Dewa Gunung? Balasan! Anak-anak, dengarkan baik-baik, ya. Yahuu! Yahuu! Wah, iya benar. Sangat mirip dengan Tuan Roarsen. Ayo, kalian juga coba. Nanti akan mendapatkan balasan. Baiklah. Selamat pagi! Selamat pagi! Selamat pagi! Sama persis dengan suara Simajiro. Fleppy juga mau mendapatkan balasan. Aku suka takoyaki! Aku suka takoyaki! Aku suka takoyaki! Yeay! Hebat, hebat! Niki, ayo kita teriak sama-sama. Teriak apa, ya? Oh, ini. Mulai! Dewa Gunung Kedora! Dewa Gunung Kedora! Padahal sudah dibalas. Tapi tidak keluar. Mungkin dia pemalu, ya. Maaf, maaf, maaf. Yang disebut Dewa Gunung itu hanyalah kebohongan. Karena suara kalian memantul di gunung seberang, lalu kembali lagi ke arah kita. Makanya kemudian terdengar seperti balasan. Hah? Jadi begitu, ya? Ini disebut dengan Gemah. Apa? Gemah? Menarik sekali! Coba kalian perhatikan, ya. Hebat! Batu lompat adalah sebuah permainan. Pleppy, ayo kita coba! Ayo! Ayo! Pilih batu yang pipih dan pas di genggaman tangan seperti ini. Lalu lempar yang rendah. Oh, begitu. Batu pipih. Ah, ini. Lempar yang rendah. Niki pinter! Tapi tidak terlalu jauh. Ya, sudah selesai. Bagaimana dengan yang di sana? Duh! Kira-kira seperti ini, ya? Ya, itu bagus. Kalau begitu, sekarang ayo kita makan siang. Memilih pemimpin? Ketika hidup bersama dengan orang banyak, apabila bertindak egois, maka akan merepotkan orang lain. Agar tidak seperti itu, maka pemimpinlah yang mengumpulkan semua orang. Orang yang paling hebat, ya? Hmm, agak sedikit berbeda. Mungkin orang yang memikirkan semua orang dan mengumpulkan pendapat, dan juga bekerja keras sebagai pemimpin. Kalau begitu di sini! Bagaimana kalau Shimajiro? Tapi... Setuju! Aduh! Ada apa, Pleppy? Tidak apa-apa. Ya, kita putuskan Shimajiro menjadi ketuanya. Aduh! Aku jadi agak malu, tapi aku akan berusaha. Padahal kan, Pleppy lebih bagus daripada Shimajiro. Nah, ketua, katakan. Apa yang kita lakukan? Karena kita sudah susah payah ke gunung. Mencari serangga, iya kan? Benar juga. Aku tidak menemukan kumbang badak. Kalau di sana bagaimana? Anak-anak, ke sini sebentar! Ya! Kumbang badak dan kumbang rusa tidak bisa ditemukan kalau hanya dicari begitu saja. Tapi, mereka sering berkumpul di pohon dedalu, juga pohon ek. Pohon dedalu dan pohon ek. Itu juga pohon yang mengandung getah. Getah itu apa? Getah itu adalah cairan lengket yang keluar dari bagian kulit pohon yang terkelupas. Baiklah. Kalau begitu, ayo teman-teman kita cari. Ayo! Tuan Roset, pohon itu yang sama dengan pohon tadi, kan? Benar. Itu pohon dedalu. Tuan Roset, pohon dedalu. Tuan Roset, pohon dedalu. Tuan Roset, pohon dedalu. Tuan Roset, pohon dedalu. Si Majiro? Ya. Oh, ini apa itu? Apa itu? Hah? Hah? Gawat, ada taon. Anak-anak, cepat lari. Hah? Tepat-tepat belum. Kadang-kadang ada yang meninggal karena disengat. Ayo cepat. Hah? Tuan Roset. Cepat. Cepat, cepat. Mereka tidak mengejar lagi. Sekarang sudah aman. Dengar anak-anak, sebenarnya kalau bertemu dengan tawan, kita sama sekali tidak boleh mengusirnya. Apa? Memangnya kenapa? Kalau kalian mengusirnya, mereka akan mengira kalian adalah lawan dan akan langsung menyerang kalian. Tahun itu kumbang yang menyeram, kan ya? Kalau begitu, sekarang ayo kita mengambil kayu bakar untuk membakar kayu dan menghangatkan sup kita. Baiklah. Membosankan. Anak-anak, terima kasih ya. Sekarang saya akan menimbun kayu bakar untuk membuat api unggun. Kalian boleh istirahat. Baiklah. Bimilin capek sekali. Ayo kita tidur siang di tenda. Ayo. Flappy. Kamu mau kemana? Padahal sudah susah payah menemukan kumbang badak. Tapi tidak ada yang menangkapnya, kan? Tapi... Flappy akan pergi sendirian ke sana. Kamu jangan begitu. Kalau begitu aku pergi juga. Berhasil. Bisa menangkap kumbang badak. Aku menangkap kumbang rusak. Pak, ada tawun. Hei, jangan ke sini. Tidak banget. Karena Tuan Rolando kita tidak boleh memusikinya. Tuan Rolando kita tidak boleh menangkap kumbang rusak. Tuan Rolando, Shimajira dan Flappy tidak ada. Mereka kemana? Apa kamu bilang? Mereka pergi kemana ya? Oh, pasti menangkap serangga. Gawat. Saya pinjam ini ya. Tolong! Lalu berhenti! Jangan bantu! Tidak mungkin! Tidak mungkin! Apa yang akan terjadi selanjutnya?